Amerika Serikat masih bekerja keras mencari tahu nasib prajuritnya yang menyebrang ke Korea Utara tanpa izin. Tentara itu bernama Travis Tegging yang bergabung dengan militer AS tahun 2021. Amerika mengatakan, mereka masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan berbagai fakta. Amerika telah menghubungi Swedia dan Korea Selatan untuk meminta bantuan. Saya ingin harus berkata, bahwa perempuan itu akan berjaya, dan akan teruskan berjaya, berjaya naikannya ke-sahid, dan kembali kekuatan 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 kekuatan. Dan itu mengenakan, itu kami akan melakukan dari perempuan kekutan kekutan kekuatan 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 dan juga Surah Korea, juga di sini. Travis King seharusnya kembali ke Amerika Serikat untuk menjalani hukuman militer karena tindakan indisiplinernya setelah dua bulan berada di penjara Korsel atas tuduhan penyerangan. Namun alih-alih menuju pesawat, Travis malah menyinap pergi dan bergabung dengan tur menuju area perbatasan Korsel dan Korut. Insiden ini makin memperburuk hubungan Korut dan Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!